Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung kembali para teman-teman pecinta manuskrip Nusantara. Kita saat ini masih bersama dengan para pecinta manuskrip Nusantara yang masih muda-muda, para mahasiswa program studi Bahasa dan Sasta Arab di Fakultas Adam Wins Harpide Tulo Jakarta. Nah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali berdiskusi. Kali ini saya menghadirkan Ibu Dr. Yulia Neta. Ibu Dr. Yulia Neta ini dosen di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Dulu pernah waktu S1 di Jogja ya, di Universitas Natadharma. Kemudian S2 di Universitas Negeri Malang dan terakhir di UGM ya, Universitas Gajah Mada. Jadi kita senang sekali. Terima kasih Ibu Yulia Neta sudah hadir bersama kita teman-teman. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling menginspirasi satu sama lain. Nah jadi kira-kira begini teman-teman dan Ibu Yulia Neta. Belakangan ini kan saya kira kita di kajian pernaskahan itu kan seringkali menghadapi kritik ya. Kita menghadapi kritik bahwa kajian manuskrip itu cenderung monoton, menjenuhkan begitu ya. kemudian kajian pernaskahan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, kalangan akademis elit saja gitu ya. Bayangkan ada manuskrip, cuma orang tertentu yang bisa baca, kemudian hanya dialih aksarakan, diterjemahkan, disunting, dikaji pun menggunakan teori-teori yang berat-berat gitu ya. Kalau dulu identik dengan sastra, kemudian ada linguistik, masuk ke ilmu agama, itu kan ilmu berat semua. Tapi bagaimana kemudian meneteskan, katanya manuskrip ini meliputi semua bidang ilmu, bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan, tapi buktinya mana begitu ya. Bagaimana caranya kemudian manuskrip itu bisa dimanfaatkan oleh generasi muda. Nah ini kita senang sekali, Bu Yuneta bisa hadir dengan kita. Jadi teman-teman, Bu Yuneta ini pengalamannya banyak. Selain Bu Yuneta ini menggunakan keahliannya sebagai seorang kritikus sastra, tapi dengan menggunakan manuskrip sebagai sumber primer. Nah ini yang menarik ya. Jadi kalau di penumpulan kemarin-kemarin kita sudah menyinggungkan kajian keislaman dengan manuskrip. Nah ini kajian sastra dengan manuskrip lewat pendekatannya adalah metode alihwahana. Nah ini apa yang kemudian sudah Bu Yuneta lakukan, saya kira baik sekali supaya bisa menginspirasi kita semua, disampaikan dengan segala hormat. Silakan Bu Yuneta. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, Alhamdulillah saya berbahagia sekali bertemu dengan para pecinta manuskrip nusantara ya. Jadi artinya kan sudah luar biasa, sudah para pecinta itu kan hasilnya sudah tumbuh rasa cinta terhadap manuskrip. Sebenarnya tinggal menyuburkan. Nah, menyuburkan. Mungkin hari ini tugas saya adalah memberi putuklah sedikit ya. Selebihnya nanti mungkin akan tumbuh kreativitas yang lebih besar. Ijinkan saya sebelumnya, Bu Risky ya, Bu Risky terima kasih banyak. Dan Kang Eda juga, Prof Oman. Saya sangat berterima kasih. UIN, UIN Sarif Hidayatullah memberikan dukungan yang luar biasa gitu ya pada apa ya, pada mungkin perjuangan saya. Karena memang semuanya dimulai dari nol ya. Jadi bukan hanya di POMBACIM saja, saya pun memulai kecintaan naskah itu. Kecintaan naskah itu dari nol gitu ya, membangun itu sampai dengan sekarang. Nah, mudah-mudahan apa yang saya bagikan, karena saya pikir saya tidak ingin mengajari, tetapi berbagi apa yang sudah saya lakukan pada teman-teman. Mungkin teman-teman. Terima kasih teman-teman, Kang Eda dan Ibu Risky, ingin saya berbagi. Judul yang saya angkat sebenarnya konsep saya adalah memberdayakan naskah gitu. Jadi, naskah yang punya kebermanfaatan luar biasa ini, tetapi di sisi lain mempunyai keterbatasan begitu ya, karena ada kendala bahasa, kendala aksara. Jadi sebenarnya niatan saya hanya ingin menarik masa lalu itu ke masa kini. Bagaimana masa lalu itu bisa bermanfaat untuk kekinian utamanya. Karena saya bergerak di bidang pendidikan, pembelajaran sastra, saya ingin menerapkan konsep bahwa kalau kita kembalikan ke teori itu kan sastra harus mendidik dan menghibur ya. Jadi, saya ingin mencoba memberikan kebermanfaatan dari manuskrip itu ke generasi sekarang, tapi dengan sesuatu yang mungkin lebih berterima begitu. Apalagi anak-anak, orang mahasiswa saja baca naskah, kemungkinan kan masih ada keterbatasan ya. Ini bagaimana memperkenalkan naskah ini ke anak-anak. Nah, ini izinkan saya memperkenalkan diri. Terima kasih saya kepada Pak Oman, Ibu Dr. Rizky, dan Kang Nida. Kang Nida ini yang dari awal memberikan support yang luar biasa pada saya ketika saya berjuang dari nol. Berjuang dari nol, mencoba mentransformasikan. Tahun berapa itu ya? Tahun mungkin saya memulai ini dari tahun 2009, tapi dari komik strip ya, sampai dengan sekarang begitu. Tetapi saya ke Uwin waktu itu berdiskusi dengan Prof Oman dan juga Kang Nida ketika saya membuat film animasi Raja Kerang. Saya dapat support yang luar biasa. Terima kasih, Kak Terhingga untuk itu. Itu jadi script buat saya. Terima kasih. Nah, ini tentang saya mungkin ringkas saja. Teman-teman bisa baca di sini. Sebenarnya, kecintaan saya pada naskah itu dimulai ketika saya kuliah S1. Saya tidak punya background, background filologi secara khusus. Tetapi saya hanya menanamkan rasa cinta pada naskah itu ketika saya mengunjungi museum-museum. Kebetulan di Sanata Dharma itu ada perpustakaan, perpustakaannya Romo Zutmulder. Ada beberapa koleksi naskah di sana. Kemudian juga ada mata kuliah filologi. Kami biasa kunjungan ke Kraton, juga kunjungan ke perpustakaan Sonobudoyo, Raja Pustoko. Nah, itu memberikan satu pengalaman tersendiri bagi saya bahwa saya senang dengan naskah, begitu ya. Mempunyai kecintaan dengan naskah dan itu awalnya hanya angan-angan saja, gitu ya. Hanya angan-angan saja bagaimana membuat naskah ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Nah, izinkan saya, nah ini ya kalau saya boleh memberikan gambaran berbagi dengan teman-teman, rasanya ini juga teman-teman sudah sangat paham dengan ini manuskrip Nusantara, begitu ya. Tanpa harus saya jelaskan, itu kan banyak sekali koleksinya, mungkin teman-teman sudah datang langsung ke perpustakaan nasional, ada beragam bahan, dan seterusnya, gitu. Nah, manuskrip-manuskrip ini saya ingat betul di perpustakaan Krapon, Yogyakarta, itu ada manuskrip yang sangat indah iluminasinya, ilustrasinya, dan seterusnya ya. Itu memberikan inspirasi. Jadi, sebenarnya tumbuhnya itu, bibitnya itu sudah ada, tapi seiring dengan perkembangan waktu, saya mencoba membangun itu. Nah, bahkan kalau teman-teman lihat, isi kandungan naskah itu kan luar biasa, gitu. Luar biasa yang bisa kita ambil manfaatnya sampai dengan sekarang, gitu. Bahkan inventarisasi kalau teman-teman kan sudah pada paham ya, bahwa ada enam jilid- enam jilid naskah. Nah, ini kalau kita lihat manuskrip Nusantara sebagai kekayaan budaya Nusantara, itu kan tersebar di seluruh wilayah Nusantara, gitu. Ya, itu memang bagian dari masa lalu, gitu ya, bagian dari masa lalu. Tapi, apakah lantas kemudian masa lalu itu kita lupakan, gitu, dan hilang? Coba teman-teman bisa membayangkan, ya itu bagian dari kekayaan, artefak budaya kita yang sebenarnya tugas kita semua untuk mengambil kebaikannya, gitu. Karena bagi saya, kebaikan itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk diteruskan dengan kemasan yang mungkin lebih berterima bagi generasi sekarang. Caranya bagaimana, anak? Karena kalau kita lihat kan fenomenanya seperti ini, ya. Manuskrip Nusantara itu kan aksaranya beragam. Ini teman-teman kan juga berangkat dari berbagai daerah di Nusantara. Mungkin ada yang bisa baca naskah Bugis, ada yang bisa baca naskah Arab Melayu, ada yang Jawa Kuno. Nah, ini, tetapi kan itu tidak semua. Seperti tadi disampaikan oleh Kang Nida, bahwa yang bisa baca naskah tidak semuanya. Kajiannya itu terkesan, apa ya, eksklusif, begitu ya. Hanya oleh kalangan-kalangan tertentu saja. Dan satu keprihatinan saya ketika saya, karena saya bergerak di bidang pembelajaran, saya melihat pembelajaran sastra ini yang namanya naskah itu, di kurikulum tidak ada. Tidak diperkenalkan di sekolah. Kalaupun diperkenalkan di sekolah, ya hanya sekedar menyebut, oh ada hikayat. Tetapi anak-anak tidak tahu hikayat itu apa, isinya apa, itu kan tidak tahu. Menurut saya kan itu memprihatinkan sekali, gitu. Anak-anak tidak kenal yang namanya naskah manuskrip itu tidak kenal, begitu ya. Nah, ini kan tantangan, gitu ya. Tantangan yang saya lihat, tantangan tetapi juga menjadi peluang, begitu ya. Peluang itu kan artinya menggugah kreativitas kita untuk melakukan sesuatu yang, apa sih yang bisa kita perbuat dengan naskah ini untuk diperkenalkan pada anak-anak. Pemasannya kan harus dekat ke anak-anak, begitu. Nah, salah satu contohnya ya dengan media, gitu ya. Karena media ini kan jembatan sebenarnya, jembatan untuk membuat naskah ini bisa dikenali oleh anak-anak, gitu. Nah, saya melihat dari berbagai fakta, karena ini merupakan bagian penelitian, gitu ya. Nah, media untuk anak-anak itu kan mesti yang menyenangkan, gitu. Alih media anak-anak disodori naskah. Kan mereka akan berpikir, bisa baca saja tidak, gitu ya. Ceritanya apa, muatannya apa, kan sulit untuk sampai, gitu. Nah, ini berdasarkan riset yang saya lakukan, gitu. Animasi, komik, dan film itu mudah diapresiasi pembaca khususnya anak-anak. Dan saya melihat ketika tahun 2009 saya merintis transformasi dari naskah ke komik itu belum ada, belum ada transformasi manuskrip ke animasi, gitu. Dan berdasarkan data, pada saat itu, judul sastra klasik itu kebanyakan didominasi oleh buku informa, semangat, dan seterusnya. Jadi, konsep komik, saya pun juga ingin konsep komik yang membumi, ya. Yang artinya menggambarkan konsep nusantara, gitu. Ini komik yang istilahnya memiliki nilai pendidikan juga mungkin jarang, gitu. Nah, ini adalah perjalanan penelitian yang saya lakukan, gitu. Perjalanan penelitian dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Tahun 2009 itu saya membuat transformasi manuskrip ini dengan tim peneliti, karena saya itu hanya punya angan-angan, saya punya ide. Tapi untuk mewujudkan sendiri itu kan tidak bisa, ya. Perlu sinergi dengan yang lain, gitu. Perlu berbagi, karena kerja transformasi itu cukup panjang, kerjanya, gitu. Nah, ini yang saya teliti tahun 2009. Tetapi ini belum berhasil, karena transformasi komiknya itu masih hitam putih, ya. Buat hitam putih, saya cek respon anak-anak bagaimana tidak menarik, gitu. Nah, untuk bekerja, itu kan butuh support dana, ya. Meskipun tidak harus dengan begitu kita bergerak. Tetapi, karena kebetulan untuk penelitian ini itu membutuhkan biaya, maka saya jualan ide. Jualan ide saya terdikti, karena saya punya link terdikti sebagai dosen. Ya, saya, teman-teman mungkin kalau tertarik untuk melakukan transformasi, saya pikir di depak juga untuk mahasiswa itu ada peluang untuk melakukan, apa ya, program kreativitas mahasiswa atau kewirausahaan misalnya. Itu bisa, ya, bisa jadi peluang, gitu. Nah, ini kebetulan juga begitu, saya jualan ide ke Dikti, dan 4 tahun, 4 tahun saya mendapatkan support dana dari Dikti untuk melakukan penelitian transformasi dari manuskrip ke animasi, gitu. Jadi, 4 tahun saya bergelut dengan transformasi ini, dan Alhamdulillah jadi banyak respon. Jadi, tidak hanya sekedar mentransformasikan dari manuskrip ke komik, dan animasi, tapi saya membuat bagaimana sih mengajarkan ini ke anak-anak, bagaimana membuat pelatihan ke guru-guru, agar bisa mengajarkan media yang sudah saya buat ini untuk pembelajaran di sekolah. Nah, Alhamdulillah dari situ saya mendapat support yang luar biasa dari Manasa, masyarakat Pernaskahan Nusantara, dari Prof. Oman, dari Kangida, dari Perpustakaan Nasional, sehingga tahun 2018 saya diminta oleh tim Perpustakaan Nasional untuk mentransformasikan naskah Tila Galigo, Gajah Mada, dan Gajah Mada, dan di Ponegoro itu 3 komik dan 3 film animasi singkat, ya. Kemudian, tahun 2019 saya bersama tim Perpustakaan Nasional mengerjakan Babat Surapati, kemudian naskah Panji Jaya Pusuma, dan Tantri Kamandaka. Ini dengan tim Perpustakaan Nasional juga, cuman tahun 2020 ini saya ingin mencoba menyempurnakan sulih suaranya, karena untuk sulih suara ini saya bersih lagi dengan mahasiswa saya, kebetulan ada mata kuliah drama, begitu ada mata kuliah teater, jadi saya memanfaatkan itu. Termasuk saya sebagai salah satu pengisi suaranya, gitu, untuk jadi dabernya, supaya ya film animasinya mungkin lebih maksimal. Sudah jadi, tetapi saya merasa masih ada yang bisa saya perbaiki, begitu. Kemudian tahun 2020 ini, karena pandemi, masih tetap berlanjut kerjasama, tapi sempat berhenti, jadi saya masih dalam proses riset untuk sekarang. Itu ada. Saya mencoba ingin mentransformasikan naskah Aceh, Sunda, dan Ternate. Tapi nanti kalau dari teman-teman ada masukkan, silakan, saya sangat terbuka. Yang saya cita-citakan itu, saya ingin mengangkat pahlawan, hero, tapi perempuan, gitu. Karena dari beberapa naskah yang sudah saya transformasikan, itu kan kebanyakan pahlawannya, hero-nya itu kan laki-laki, gitu. Nah, rasanya harus diimbangi dengan memberikan wacana, apa ya, pembelajaran untuk menampilkan tokoh perempuan, gitu. Apalagi sekarang kan zamannya sudah berubah, gitu. Nah, ini adalah gambaran ringkas transformasi yang saya kerjakan dari tahun 2009 ke 2017. yang pertama adalah membuat dari transliterasinya sudah, tetapi saya harus mengkaji strukturnya, mengenali tokohnya, kemudian memujudkannya ke dalam panel-panel komik, dan akhirnya awalnya tidak seperti ini. Awalnya hitam putih, gitu ya. tetapi mungkin kurang menyenangkan bagi anak-anak, sehingga ini kemudian saya revisi kembali dalam penelitian berikutnya, dan alhamdulillah mendapat respon yang positif, sehingga saya pun bermimpi lagi. Bagaimana mewujudkan komik ini jadi film, gitu. Meskipun jujur saja, saya nggak punya background film sama sekali. Saya hanya punya mimpi, saya hanya punya niatan, saya pikir kalau saya punya niatan baik, pasti ada jalan, gitu. Dan alhamdulillah dapat support teman-teman, dan ini pun film animasi pertama yang saya kerjakan, ini ala rumahan. Jadi, ya apa ya, ya kerjanya bareng-bareng, kemudian pas selesai di akhir, pas sudah editing, kemudian dubbing, itu saya kerjakan di rumah semuanya. Satu hari penuh, saya kerjakan di rumah, tidak di lab, dengan fasilitas yang ada, ya paling tidak ini usaha yang bisa saya lakukan, gitu, dan seterusnya. Nah, ini identitas manuskrip yang pertama yang saya kerjakan. Ini prosesnya, gitu. Nanti kalau teman-teman ada yang tertarik dan ingin diskusi lebih lanjut, silahkan, begitu ya. Langkah penelitiannya, ya. Ya, betul. Inilah proses penelitiannya memang panjang, gitu ya. Jadi, yang pertama adalah pencarian manuskrip, pengkajian naskahnya dahulu seperti apa, teori yang saya gunakan kaitannya dengan transformasi itu, teori apa, begitu ya. Kemudian, perencanaan dan pembuatan, gitu. Ini mengembangkan alur cipta, saya tidak mungkin mengambil seluruh naskah, karena pasti sangat panjang, gitu. Jadi, saya mengambil sekuel yang memang pas untuk saya teruskan ke anak-anak, gitu. Misalnya, saya ambil contoh di Raja Kerang itu, kalau rata-rata di dalam naskah, naskah klasik, di dalam manuskrip, itu kan banyak kehidupan kerajaan, bagaimana anak menanyakan ayahnya itu siapa, gitu ya. Kalau dalam konteks naskah Jawa itu, anak takon bopo, gitu ya, bertanya kepada. Karena kalau dulu Raja sering mengunjungi ceritanya ini ya, ceritanya di dalam naskah itu kan, Raja mengunjungi masyarakat, kemudian dia, Raja itu menikahi, tetapi tidak diangkat. Nah, seperti itu, ceritanya panjang, gitu ya. Nah, akhirnya Raja Kerang ini, panjang sih ceritanya ya, di naskah yang saya bagi, di naskah tulisan yang saya bagikan ke teman-teman itu ada. Jadi, kenapa kok Raja Kerang? Ya, karena dia lahir dari cangkang kerang, gitu. Seorang permaisuri, namanya Putri Cahayasari, dia permaisuri raja, tetapi karena keirian hati dari selir yang lain, begitu ya, dia di fitnah, dan ketika melahirkan itu, ketika melahirkan, yang lahir dari rahimnya itu bukan seorang bayi, tetapi cangkang kerang, gitu ya. Akhirnya dia pun di... Jadi, melahirkan kerang, gitu ya? Betul, betul. Itu kan hikayat. Jadi, bagaimana meneruskan kemustahilan, gitu ya, hal yang mungkin tidak masuk akal. Hal itu kan salah satu ciri hikayat. Jadi, saya tidak menghilangkan ciri-ciri hikayat itu, ke dalam transformasi, ya. Transformasinya itu tetap... Tetap mempertimbangkan ciri-ciri dari hikayat itu seperti apa, gitu. Dan seterusnya, nanti mungkin teman-teman bisa baca lebih lanjut. Nah, ini jadi komik, gitu. Nah, komik pun setelah jadi, saya nilaikan dulu ada jajer yang menilai. Ada ahli sastra anak, kemudian ada ahli psikologi, kemudian ahli pembelajaran sastra anak. Supaya apa, ya? Saya kan perlu pandangan dari para ahli, ya. Karena saya pun proses belajar di sini, gitu. Jadi, supaya memang ketika diuji-cobakan di lapangan ini, sudah melalui penelitian secara akademis yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini upaya transformasi, tentu saja, pengaluran, penokohan, latar, nilai budaya, dan moral. Hal itu kan tetap harus saya pertimbangkan di dalam upaya alih wahana. Kalau saya pakai kata apa, istilahnya Pak Sapardi itu alih wahana, atau transformasi, atau adaptasi, teman-teman boleh menggunakan beragam istilah yang berkaitan dengan ini. Nah, ini gambarannya. Nah, ini enam serial komik yang saya dan tim hasilkan ketika merevisi, begitu ya, merevisi. Awalnya bukan ini, awalnya masih hitam putih, begitu. Seperti komik-komiknya Es Hamintarja itu. Nah, ini saya ganti. Kebetulan waktu itu saya bekerja sama, saya juga tidak bisa menggambar. Saya hanya secara verbal bisa membuat skripnya, mengkaji strukturnya. Nah, saya bergandengan tangan dengan mahasiswa seni rupa. Kebetulan di UPI ada mahasiswa seni rupa, yang tentu saja ini juga bongkar pasang, bongkar pasang pas nggak tokohnya, gitu. Adeganya pas tidak, gitu. Jadi, saya buat panel-panel komiknya. Nanti kalau teman-teman panel komik itu seperti apa sih, boleh nanti diskusi lebih lanjut dengan saya. Ini singkatnya. Nah, ini hasil penelitian. Jadi, ketika film, ini film yang tadi saya ceritakan, filmnya sudah jadi. Saya pun, saya pikir perlu ya, perlu merchandise atau sesuatu yang saya pakai untuk memperkenalkan Raja Kerang itu seperti apa sih. Nah, ini tokoh Raja Kerangnya. Kebetulan, waktu itu saya dapat support dana juga untuk bagaimana sih mengajarkan naskah kuno ini ke sekolah, ke anak-anak. Bagaimana mengajarkan guru untuk meneruskan, mengajarkan, menggunakan media film animasi ini sebagai media dalam pengenalan manuskrip di sekolah. Ini ada bukunya, kalau teman-teman tertarik. Mungkin nanti saya akan, ini ya, saya tidak tahu, kalau boleh tidak diizinkan sama Kang Nida, tidak. Saya ada tiga buku, ada tiga buku yang akan saya bagi ke teman-teman mahasiswa. Nanti caranya bagaimana, Mangga Kang Nida saja, ini ada mudah-mudahan. Ada tiga ya, tiga ya. Ada tiga buku. Ya, pertanyaan terbaik lah pokoknya. Pertanyaan terbaik. Boleh, nanti saya kirimkan. Ya, mudah-mudahan ada baiknya, ada kebaikan yang bisa diambil untuk menyemangati teman-teman mahasiswa untuk berbuat lebih lagi, karena ini kan contoh awal ya, begitu. Jadi, sebenarnya manuskrip itu bisa diteruskan, bisa dikaji. Kajian itu kalau bisa jangan berhenti. Jangan berhenti sampai kajian filologi, tetapi mungkin bisa diteruskan ke sesuatu yang membawa keberanfaatan yang lebih besar lagi, begitu. Supaya apa ya? Supaya manuskrip ini makin dikenal dan makin disintai oleh masyarakat kita, utamanya oleh anak-anak. Kenapa kok saya konsennya ke anak-anak ya? Lebih baik sejak dingin. Penanaman kecintaan itu lebih baik untuk saya, gitu. Kebetulan juga saya senang dengan Pak Sastra Anak. Nah, ini ketika saya mencoba memperkenalkan Raja Kerang, ada tokoh yang coba saya perkenalkan juga ketika mengundang guru-guru, memberikan pelatihan ke guru-guru, untuk memberikan penguatan, saya sempat minta bantuan Dr. Murti Bunanta, seorang ahli sastra anak. Kebetulan beliau kalau tidak salah mengajar di UIN juga. Mungkin di sastra Indonesia mungkin ya? Ya, ya. Sekarang sepertinya masih... Bu Murti mengajar di Prodipi. Oh, di Prodipi, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, kebetulan kan beliau ada kelompok pecinta bacaan anak. Saya pun mencoba mempromosikan apa yang saya lakukan ini di komunitas itu, dan Alhamdulillah mendapat respon yang positif juga, gitu. Karena memang tugas kita bersama, saya pikir untuk mengenalkan naskah ini ke masyarakat dengan cakupan yang lebih luas lagi, gitu. Nah, ini beberapa hal yang mungkin bisa saya garis bawahi, begitu ya. Memang ini membutuhkan kreativitas, gitu. Kita nggak bisa kerja sendiri. Kalau ide mungkin kita punya, tetapi untuk mewujudkan angan itu, ya menurut saya idealnya kita tuh bergandengan tangan, gitu. Kalau tidak bisa sendiri kan kita bisa bergandengan. Mengambil kebaikan, mungkin ide-ide dari teman-teman mewujudkan bersama. Saya pikir untuk membuat animasi itu bisa kok dipelajari, gitu. Atau mungkin bersinergi dengan teman-teman di desain grafis, atau mana saya pun juga tidak kerja sendiri, gitu. Nah, ini adalah transformasi manuskrip Nusantara ke dalam animasi. Ini adalah jejak perlawanan sang pangeran. Teman-teman bisa lihat atau bisa baca di website... Ini di Penegoro, ya? Ya. Oh. Di website-nya Perpustakaan Nasional. Komiknya itu dibagikan gratis. Saya tidak tahu kalau masih ada, mungkin bisa minta gratis, ya. Ada bisa di-download gratis, Bu Neta. Ya, betul. Nanti saya bagikan linknya. Ya, itu ya. Nah, ini sebagian dari cerita di komiknya, ya. Di komiknya. Saya pun tidak membuat ilustrasi, tetapi dalam proses mewujudkan ke transformasi ini, kita bersinergi, kita duduk bareng, gitu. Gambaran ini sudah pas belum? Ada yang tidak pas, tidak. Itu diskusi itu selalu simultan, ya. Itu dalam proses membuat. Ini film animasi di Penegoro. Saya mungkin bisa putarkan sedikit, ya. Nah, ini ya. Itu tadi, apa, cuplikan saja. Dan ini yang Prasetya Gajah Mada. Ini sepenggal kisah dari Majapahit. Ini transformasi manuskrip dari negara kertagama. Paling tidak memperkenalkan Gajah Mada kepada anak-anak itu dengan cara yang mungkin lebih mudah diberkabat dan berterima bagi mereka. Tapi layak juga kok dibaca oleh orang dewasa. Saya pikir, ya, untuk mengenalkan itu. Nah, ini Iladarigo. Nah, ini yang paling sulit untuk saya kerjakan. Jujur saja, ini paling sulit. Kalau naskah Jawa, saya masih bisa baca. Tapi ini kebetulan naskah Bugis. Kebetulan permintaan dari tim Perpustakaan Nasional adalah transformasi dari manuskrip yang jadi memory of the word-nya UNESCO, gitu. Ini saya agak kesulitan, karena jujur, saya tidak bisa baca naskah Bugis. Saya tidak bisa baca. Akhirnya, dengan tim Perpustakaan Nasional, ini bagaimana? Akhirnya, saya baca beberapa kajian yang berkaitan dengan Iladarigo. Dari situ, saya akhirnya menentukan skripnya, membuat skripnya. Apa yang akan kita ambil dan teruskan ke anak-anak. Termasuk, saya kebetulan punya teman, dosen Win Makassar, asli dari Bugis, teman kuliah saya. Jadi, saya banyak juga konsultasi dengan teman, bagaimana sih sebenarnya gambaran Iladarigo oleh masyarakat pemiliknya itu dianggap sebagai apa. Saya tidak mau saya salah ketika membuat transformasi, apalagi naskah ini adalah naskah yang cukup sakral dan dipercayai oleh masyarakat Bugis. Mungkin kalau teman-teman ada yang dari Bugis, nanti bisa memberikan tanggalan. Jadi, bagaimana sih, ini kan ceritanya tentang kisah inses, bagaimana meneruskan itu ke anak-anak. Itu kan agak susah juga. Ini sempat mengalami revisi, karena di awal itu ada teks yang saya tuliskan, perkawinan sedarah itu membawa petaka. Perkawinan sedarah itu membawa petaka. Bahasa yang mungkin sulit untuk anak-anak. Jadi, saya harus menyederhanakan cerita di dalam manuskrip itu supaya berterima dengan bahasa anak-anak. Itu ada kritikan. Jadi, kemudian cetakan berikutnya diperbaiki. Jadi, apa ya? Tidak mudah sih, memang tidak mudah, tetapi upaya apapun, upaya transformasi itu kan pasti ada bolong-bolongnya, itu menurut saya wajar. Ini kan bisa diperbaiki. Bukan apa ya? Ya itu. Transformasi itu kan tidak harus setia. Artinya kan tidak harus naskah itu 100% sama ketika ditransformasikan. Karena dalam konsep teorinya itu kita boleh membuat afirmasi, parodi, bahkan, dan seterusnya. Tetapi saya tidak upayakan itu. Saya ingin meneruskan kebaikan dari naskah itu yang cocok untuk generasi sekarang itu apa ya? Saya tarik gitu. Paling tidak muatan nilai-nilai yang memang baik untuk diteruskan kepada generasi sekarang itu bisa sampai. Nah, ini naskah babat Surapati. Mungkin teman-teman tahu ya, kalau bertahui itu kan meskipun dari Sobaya sebenarnya. Untung Surapati. Tahu tokoh Untung Surapati ya. Nah, ini juga dibuat komik dan film animasinya. Ini jadi konsep animasinya itu pun berubah-berubah gitu ya. Dari tahun ke tahun. Karena saya melihat kebaruan gitu. Melihat kebaruan. Kemudian, tok Panji Sang Pembersatu ini dari Panji Jaya Kusuma. Saya ingin tetap, waktu itu saya diskusi dengan tim animatornya. Kebetulan tim animatornya ini Mas Agung dari Queen. Mindra. Ya, betul. Dengan Mas Agung saya bekerja sama. Dan tim Perpusnas. Ini saya waktu itu diskusi bagaimana sih membuat animasi, tapi tetap mempertahankan iluminasi. Jadi, di dalam naskah Panji Jaya Kusuma itu, ada ilustrasi yang sangat bagus, yang tadi saya tampilkan di halaman awal begitu. Ada tokoh-tokohnya itu gambarannya tokoh-tokoh seperti wayang. Ini pun nanti gerakannya seperti wayang di tokoh Panji Sang Pembersatu ini. Jadi, ini masih ada seperti wayang begitu animasinya. Nah, ini beda lagi. Tiga ikan bersaudara ini dari naskah Tantri Kamandaka. Jadi, proses pembuatan animasinya ini pun saya diskusi selalu, Mas Agung juga diskusi selalu dengan saya. Kalau konsepnya yang seperti ini cocok tidak. Jadi, diskusi itu perlu ya untuk mencari titik temu mana yang kiranya paling pas. Nah, ini salah satu animasi yang terbaru. Beda lagi ya dengan tadi. Ini mirip konsep tasawuf Iwak Telusi Rasa Nunggal ya? Iya. Menarik sekali. Ini sulih suaranya sedang saya sempurnakan lagi. Sebenarnya sudah jadi, tetapi belum di launching. Karena saya ingin mencoba memperbaiki supaya karakter tokohnya itu lebih muncul. Jadi, Tantri Kamandaka itu sebenarnya ceritanya panjang. Dia seperti kisah Seribu Satu Malam. Saya hanya mengambil nukilan dari Naskah Tantri Kamandaka itu untuk diambil. Bagaimana persaudaraan itu harus dibangun. Bagaimana keluarga itu merupakan bagian yang penting untuk anak-anak. Nilai-nilai itulah yang ingin saya teruskan. Karena bagaimanapun juga saya berpedoman bahwa sastra itu harus memberikan hiburan, juga memberikan manfaat gitu, tapi dengan cara yang menyenangkan begitu. Nah, saya teruskan kembali. Nah, ini yang bisa saya simpulkan. Nanti selanjutnya mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Jadi, transformasi manuskrip menurut saya dalam bentuk apapun sekarang itu, ya bagi saya itu sebuah kenisayaan ya. Berangkat dari pengalaman penelitian saya, transformasi itu sebuah kenisayaan apapun bentuknya gitu ya. Mungkin teman-teman, oh di manuskrip itu bisa loh kita angkat ke dalam industri kreatif gitu. Misalnya, di manuskrip itu kan sering ada kata-kata yang mungkin bisa kita buat di dalam kaos gitu ya. Sablon gitu. Sambil sebagai upaya untuk mengenalkan naskah gitu dengan aksara-aksaranya yang menurut saya luar biasa gitu. Atau untuk merchandise begitu. Itu kan juga bisa. Atau mungkin film animasi karena saya menggunakan itu sebagai media pembelajaran gitu. Atau bagian dari hal yang lain. Mungkin teman-teman punya ide yang brilian, yang bisa diwujudkan gitu ya. Kedalam bentuk baru yang mungkin pas itu. Saya lihat teman-teman di teman-teman pecinta manuskrip Nusantara ini punya dosen yang luar biasa. Nah ini Kang Lida kan sudah, dan Dr. Rizky kan sudah ngompori mahasiswa untuk membuat, apa ya, memperkenalkan naskah itu melalui vlog-vlog. Dan apa ya, dan... Dan luar biasa itu. Biasa di luar. Itu, jadi ini ya upaya yang saya lakukan ini ya sebenarnya bertujuan untuk menyelamatkan dan memperkenalkan manuskrip kepada masyarakat luas. Utamanya anak-anak dan pelajar gitu. Karena memang, apa ya, saya merasa tugas saya sebagai pengajar di kampus untuk mencoba memasyarakatkan manuskrip ini dengan cara yang saya bisa gitu ya. Dengan cara yang saya bisa, dengan apa yang saya bisa tentunya ya, dengan bersinergi dengan teman-teman. Saya bersyukur punya teman-teman yang bisa bersinergi dan mendukung ide-ide untuk bisa diwujudkan ya, terutamanya kepada perpustakaan nasional. Itu luar biasa menjadi support yang luar biasa bagi saya. Nah, ini proses transformasi tentu saja mengalami proses adaptasi untuk apa ya, untuk lebih bisa diterima. Karena nggak mungkin maskah yang sebegitu panjangnya gitu ya, langsung ditransformasikan semua. Jadi dipilih mana yang paling pas gitu. Nah, pemilihan itu, itu saya latar berakangi oleh karakter tokoh yang akan memberikan cerita. Dan satu yang penting lagi ada misi, ada misi keteladanan apa yang mau diberikan oleh tokoh ini gitu. Dari naskah itu, misi apa sih yang bisa saya bawa untuk anak-anak, untuk diperkenalkan ke anak-anak. Misalnya di Raja Kerang, di pertama itu, adalah tidak menyimpan dendam misalnya ya. Anak itu ditinggalkan oleh ayahnya, tidak diakui oleh ayahnya. Tapi ketika sudah bertemu begitu ya, akhirnya dia proses memaafkan ayahnya dan seterusnya. Itu kan satu pembelajaran yang baik untuk memaafkan gitu ya, memaafkan kesalahan orang lain untuk menerima kesalahan orang lain gitu. Karena ya, tidak ada yang sempurna begitu. Itu yang misi dari naskah yang ingin saya teruskan. Selain tadi, selain ingin menyampaikan kepada anak-anak, hikayat itu apa sih? Jadi, ciri-ciri dari hikayat itu tetap ada di film animasi. Film animasi yang saya buat pertama kali itu durasinya agak panjang gitu. Tetapi yang baru-baru, yang naskah dari koleksi perpustakaan nasional itu, paling lama 10 menit. Tidak lama gitu, tidak lama gitu. Kemudian, jadi menurut penilaian para ahli, seperti saya yang tadi sampaikan di depan, bahwa perlu jajar, perlu penguatan dari para ahli. Apakah yang saya buat ini bisa dipertanggungjawabkan, mempunyai kebermanfaatan. Nah, itu menguatkan saya untuk selanjutnya menjadikan itu sebagai media literasi sastra. Karena media itu kan beragam ya, ini salah satu saja sebenarnya jembatan untuk mengenalkan manuskrip itu ya, kepada anak-anak gitu. Khususnya kepada generasi sekarang. Nah, ini teman-teman bisa membuat yang lebih lagi, saya yakin gitu. Nah, ini yang saya lakukan, ini hanya jawaban atas tantangan era digital, itu akan kebermenfaatan manuskrip, itu di masa sekarang kan apa ya. Sekarang sudah serba mudah sebenarnya, gitu. Serba mudah, terbuka peluang yang luas gitu ya, untuk membuat transformasi ke dalam bentuk apapun gitu. Nah, bahkan bisa gitu ya, bisa transformasi ini mungkin diarahkan ke industri kreatif gitu, yang komersial gitu. Teman-teman mungkin tahu Moana, film Disney, Moana, nah itu kan diangkat dari tradisi lisan gitu, diangkat dari tradisi lisan yang kemudian diwujudkan ke dalam, ke dalam apa ya, ke dalam. Kita punya kok kisah-kisah semacam Moana gitu ya, yang terpendam di dalam manuskrip, bahkan mungkin di tradisi lisan. Nah, semangat ini pula yang saya tularkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, Alhamdulillah sudah ada beberapa mahasiswa, baik di S1 maupun di S2 itu, melakukan transformasi, baik dari manuskrip maupun dari tradisi lisan gitu. Jadi, seperti yang namanya Pantun Sunda gitu. Pantun Sunda itu kan hampir punah gitu, jadi bagaimana mentransformasikan Pantun Sunda ini ke dalam novel grafis. Jadi, ada yang membuat novel grafis itu, itu kan menarik juga gitu. Jadi, transformasi itu bisa ditarik kemana saja, karena cair, wilayah yang cair sebenarnya. Yang terakhir, mudah-mudahan ini bisa apa ya, ada kebaikan yang bisa teman-teman ambil dari apa yang saya lakukan. Memang tidak bisa berjalan sendiri, jadi bersinergi mungkin dengan teman-teman yang se-ide, atau silakan mungkin bisa berbagi dengan saya, yang mungkin saya bisa memberikan jalan ya, meskipun tidak lebar, nanti kan jalan itu bisa diperlebar sendiri. Tapi minimal ada niatan, minimal ada keinginan. Insya Allah, kalau sudah ada keinginan mah, yang namanya jalan pasti terbuka lebar. Itu, terima kasih Kang Nida, rasanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Menarik sekali, teman-teman. Jadi, saya kira, apa namanya, saya mencatat ada tiga poin penting ya. Ini bukan, walaupun teman-teman ini sastra Arab ya, Bu Rishi ya, tapi ini poin penting ini teman-teman berada di satu payung besar, yaitu ilmu sastra gitu ya. Nah, jadi, dan payung yang lebih besarnya lagi kan, ada satu ilmu budaya gitu ya. Nah, dan kemudian, dari penjelasan Bu Nita itu, saya melihat ada tiga poin penting yang teman-teman harus lakukan ya gitu, yang harus kita renungkan sama-sama, bahwa untuk menjadi seorang ekspert, itu ya perlu waktu yang lama ya. Apa ya, waktu lulus zaman ya, kalau orang pesantren itu kan, dukain, wabur, 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 waktu lulus zaman, ini harus panjang waktunya. Gak bisa kita lulus S1, langsung jadi ahli, gak bisa, gak ada. Minggu lalu, kita sudah belajar dengan Kang Ilham, dengan Mas Alan, dengan Prof Oman gitu ya, itu semuanya waktunya panjang semua, untuk menjadi seperti yang sekarang gitu ya. Nah, kemudian yang penting lagi, ini dalam berilmu itu, ternyata kita harus silaturahmi gitu ya. Harus silaturahmi, sinergi dengan yang lain, tidak asik sendiri, ya itulah kenapa kemudian, silaturahmi lintas ilmu itu pentingnya, jangan mainnya itu sama orang sastra Arab terus, sejarahmi ya, apa namanya, kita tidak berkembang, kita harus bersinergian yang lain, mungkin kita bisa bersinergi dengan orang kedokteran misalnya, melihat sastra medis ini, mungkin saatnya gitu ya, ada peluang untuk itu. Betul, menarik sekali Kang Nida, itu kan obat-obatan, itu kan bagaimana memperkenalkan obat-obatan, yang ada di dalam naskah itu, kemasyarakat kan belum banyak dilakukan. Yang ketiga itu dari silaturahmi yang kita percaya akan mempanjangkan umur, umur yang dimaksa itu salah satunya adalah umur ekonomi, umur dompet teman-teman. Nah itu, ujungnya ke situ. Saya yakin semua orang kuliah itu, orientasinya itu adalah kerja. Nah bagaimana coba teman-teman pikir, sastra Arab kerjanya apa coba? Mau jadi diplomat, rebutan. Saya aja teman saya, satu angkatan, ada 50 orang yang jadi diplomat cuma satu. Setelah itu sampai sekarang belum ada lagi. Itu saya kira teman-teman ya poinnya. Tapi nanti kita diskusi hal yang lebih mendetih lagi soal dari Bu Yulianeta. Bu Rizky, kasih kita ini dong, pencerahan. Silahkan Bu Rizky. Oke, ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Bu Neta. Ingin menyampaikan, apa ya, bukan ingin menambahkan ini, karena memang tadi lautan yang dibuka oleh Bu Neta tadi sangat luas, saya rasa ya, dan ini memang masih menjadi sesuatu yang baru, saya rasa, bagi anak-anak bahasa dan sastra Arab, khususnya di UIN. Saya tentu memberikan, mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas upaya dan apa ya, upaya, usaha yang sudah Bu Neta lakukan dalam rangka mensosialisasikan, merefitalisasikan manuskrip ini yang apa ya, yang didekatkan dengan tempat yang sedekat-dekatnya, apalagi khususnya ini targetnya adalah anak ya. jadi menarik memang, apa namanya, manuskrip ini dihubungkan bukan hanya saja pada dunia kekinian, tapi juga dunia anak. Mungkin saya pernah di kelas bicara tentang, apa namanya, saya nggak tahu nih, lupa kelas yang mana ini, ataukah kelas, kelas matlit, atau kelas yang kodikologi, saya bicara juga tentang, memberikan juga gambaran tentang bagaimana manuskrip, Dulu siapa ya Pak Nida ya? Kayaknya ada Panji Tengkorak juga ya? Oh iya, jadi disertasi, disertasi. Disertasinya Masenogumiro, sebenarnya. Ah iya, Masenogumiro yang sekarang rektor, rektor siapa? IKJ. Dosen IKJ. Iya, dosen IKJ. Sekarang rektor IKJ ya. Iya, saya juga pernah, iya ya, kalau nggak salah ya Pak Nida ya? Iya, saya dengar. Saya pernah bicara itu juga di kelas, bahwa sebenarnya manuskrip, ini banyak yang bisa kita hukum dengan manuskrip gitu ya, Mbak Neta ya. Salah satunya adalah, apa yang diteruskan oleh Bu Neta ini, dalam rangka merevitalisasi, mendekatkan manuskrip-manuskrip ini, mengenalkan, memperkenalkan, hanya saja kepada masyarakat luas, tapi juga ke anak sejak dini. Jadi tadi ada beberapa hal yang saya lihat, cukup menarik. Dan itu jika dihubungkan dengan anak-anak sekarang, anak-anak mahasiswa sekarang, itu sebenarnya sesuatu yang bagi mereka, bagi mahasiswa sekarang itu sangat mudah dilakukan, apalagi berkaitan dengan industri kreatif, industri, apa ya tadi Bu, industri, apa ya, digital begitu. Jadi kalau saya juga mengajar di tarjamah, bicara tentang penerjemahan teks sasra, mereka melakukan, apa namanya, upaya menerjemahkan teks sasra Arab, dan kemudian menganimasikan, atau memberikan subtitle terhadap film-film kartun tersebut, nah ini sebenarnya adalah peluang bagi mahasiswa bahasa dan sasra Arab untuk membuat hal yang sama. Jadi ini sebenarnya menarik sekali. Jadi kalau kita berpikir terus, kodikologi atau filologi melulu bicara tentang manuskrip, ternyata itu tidak juga. Banyak hal yang bisa kita lakukan, selain hanya mengkaji isi naskah. Artinya upaya alihwahana yang belakangan memang marak dilakukan, bukan saja dari, ya mungkin bukan hanya sekarang ya, sejak dulu misalnya, sejak lama, sejak lama, teks-teks kuno diangkat menjadi film, kita bicara-bicara tentang Habarata, Ramayana, itu sudah berbasis dari teks-teks kuno. Betul, betul. Terus lagi, apa namanya, ya teks-teks Jawa seperti Arjuna Wubaha, ya banyak sekali, saya rasa kita sangat banyak sekali. Saya rasa sangat kaya sekali. Nah, di sini peluang teman-teman, bahasa dan sasra Arab, saya rasa untuk memperkenalkan misalnya, jadi kalau sekarang itu kan, gini ya Pak Nida, anak-anak itu, seakan, kalau mengkaji, ini sharing aja ya Bu Neta ya. senang berbagi, terima kasih, saya juga jadi belajar. Karena ini bidangnya Bu Neta, ini kan sasra anak saya tertarik sekali, karena memang, belakangan, anak-anak terjamaah itu, banyak bicara tentang teks-teks sastra anak, begitu. Nah, dihubungkan dengan kodikologi, atau manuskrip ini, maka, saya, bahkan di bahasa dan sastra Arab, sangat jarang sekali, kita menyentuh aspek sastra ya, Pak Nida ya. Karena memang, manuskrip yang tersedia, atau yang mayoritas banyak, mereka temukan, itu adalah tentang Islamic Studies, atau teks-teks keagamaan. Identiknya ke situ. Iya, dan mereka mengarah ke situ. Nah, padahal sebenarnya, untuk mengaplikasikan, teori-teori tentang sastra, yang mereka pelajari di kelas, ini menjadi menarik, untuk diaplikasikan. meskipun tadi, sudah disampaikan oleh Bu Neta, bahwa, ya kita perlu, usaha yang serius gitu, dan tulus zaman tadi, yang seperti Pak Nida sampaikan. Jadi, kolaborasi memang, diperlukan di sini, dalam rangka misalnya, mengangkat, atau mengilustrasikan, tokoh-tokoh pewayangan, tokoh-tokoh, karakter-karakter yang ada dalam hikayat, maupun di cerita-cerita lokal gitu ya, itu menjadi, figur-figur, atau karakteristik, tokoh-tokoh cerita, dalam animasi kita. Tapi saya misalnya, saya nggak tahu, karena ini belum pernah dilakukan oleh, mahasiswa BSA, tapi kalau di tarjama mereka, mereka bahkan belajar otodidak Bu Neta. Oh, bagus sekali ya. Jadi, anak-anak sekarang itu sebenarnya nggak perlu, Iya, benar. Sekarang, iya. Lihai sekali gitu. Betul, Lihat tutorial di Youtube, mereka bisa. Akhirnya bisa pegang HP. Iya. Mereka bisa. Iya, betul. Kalau di tarjama itu sudah ada hasil skripsi mahasiswa, namanya Kamus Ali, namanya Ali, itu kamus online yang sudah lumayan banyak dipergunakan. Awalnya dari skripsi, begitu. Bagus, itu. Luar biasa. Awal dari membuat kamus, lalu kemudian, ya begitu aja. Jadi mereka mempelajari dengan sendirinya, gitu. Apalagi untuk animasi, mungkin ada yang hobi menggambar. Iya, betul. Bahkan tanpa kolaborasi, kalau misalnya anaknya mau, dan tekun, dan hobi, itu bisa. Betul, betul. Iya, jadi saya rasa uangnya makin. Iya, ini semua penelitian yang sangat menarik ini. Saya ngedit video ini sendiri kok, ngedesain. Wah, hebat. Panida ini, Panida ini apa aja, bisa. Bukan apa-apa, nggak punya uang buat bayarnya. Nggak ada budget ya, untuk editor. Iya, artinya saya rasa teman-teman BSA memungkinkan sekali untuk melakukan apa yang sudah Bu Neta lakukan, gitu. Jadi di sini kehadiran Bu Neta memberikan inspirasi bagi kita untuk membuka peluang, wawasan kita terhadap bagaimana kita mentrit, mentrit manuskrip, masyarakat santara. Anda sebagai apa namanya, anak sekarang, gitu. Bagaimana Anda meresepsi, gitu ya, anak meresepsi, naskah-naskah kuno, gitu. Jadi kalau, saya ingat begini, jadi tadi saya melihat, melihat apa namanya, struktur cerita, itu. Ini kan sebenarnya seragam ya. Saya gini Bu Neta, saya disertasi saja itu tentang hikayat, hikayat Kemalabang. Wah, itu di transformasikan. Iya, bisa difilmkan. Bisa difilmkan. Itu panjang sekali, gitu. Kalau difilmkan itu panjang sekali. Jadi manuskrip itu, ketika saya bicara konsultasi sama Bu Ikram, sama Kang Tongi, dia bilang begini, Rizky ini, nggak ada yang, saya sudah tahu manuskrip ini dari lama. Tapi tidak ada orang yang mau mentranskrip ini, karena memang sangat tebal. Jadi ada tiga versi, dan satu salinan, gitu. Jadi semuanya ada empat. Yang satu, salinan dari yang C. yang semua itu rata-rata yang naskah saya sendiri 550-an, lalu yang dua naskah lainnya 800-an. Nah, itu, tapi dari aspek struktur ya, struktur cerita, itu sama seperti tadi hikayat, apa tadi Bu Neta? Hikayat. Hikayat Raja Kerang. Itu yang pertama kali, ya. Artinya kan struktur hikayat itu kan sebenarnya ada kesamaan. Ada kesamaan. ada kesamaan. Apalagi ini tergolong dalam gendronya petualangan ajaib, ya. Betul, betul. Jadi ini sungguh menarik. Jadi saya kayak kembali bernostalgia ketika saya menulis disertanya. Yang sungguh tebal itu. Siap-siap jadi sutradara, ya. Oke, Nek. Yang nulis kenaranya siapa? Begitu. Bisa, bisa. Nanti bisa berkolaborasi. Oh, kan. Saya siap. Saya siap. Coba. Coba ini, maksudnya teman-teman kuliah itu begini, maksudnya. Itu lah. Silaturahmi itu ya, Pak Nida, ya. Iya, Silaturahmi. Mungkin sering ketemu di forum, tapi kan nggak enggak nih. Ini siapa, ini siapa. Kalau udah kayak gini, baru keciren, ya. Iya. Jadi itu aja mungkin yang lain. Mau sharing, silahkan. Ada buneta di sini. Saya undang. Terima kasih. Oke, Isan. Silahkan, Isan. Yuk. Silahkan. Siapa tau mau lamar jadi aktornya, ya. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu. Saya Isan. Mohon maaf, kamera memang tidak memungkinkan untuk video. Jadi, ya, jadi mungkin bisa lihat foto saya seperti ini. Nah, jadi ada gini, Bu, yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya gambar yang, apa, animasi yang dibuat oleh Ibu Bersatim itu, memang karakteristiknya seperti itu? Atau sebenarnya hendak ditingkatkan lagi di suatu saat, namun halang kreativitas atau biaya atau bagaimana, gitu, Bu, ya. Soalnya gini, Bu. Kan dulu saya juga pernah kecil, gitu, ya. Nah, di masa saya kecil itu, Masa SD, gitu, ya. Masa SD itu di buku-buku, apa namanya, ceritanya itu, apa ya, gambar itu tidak jauh beda dengan yang Ibu sajikan saat ini, gitu. Nah, ada suatu fenomena di mana ternyata hampir satu angkatan saya itu ternyata lebih menyukai, apa ya, mang, apa namanya, mang, 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 mang. Komik dan juga animasi Jepang, seperti itu. Ya, betul. Sedangkan komik-komik yang Indonesia itu seperti tertinggalkan, gitu. Ya, betul. Apakah ke depannya akan, apa namanya, sebenarnya PR apa sih yang masih kurang, gitu. Soalnya sampai sekarang pun, pas saya lihat lagi, apa namanya, animasi dan juga gambar yang Ibu sajikan, oh kok masih sama kayak dulu. Sama, ya. Iya. Apakah karena memang karakteristik inilah yang ingin ditonjolkan, gitu, bahwa ini adalah khas Indonesia, atau memang sebenarnya kita masih terus berkembang, atau bagaimana, seperti Ibu? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Bu. Iya, pertanyaan yang sangat bagus, Pak Izan, ya. Mengenai konsep animasi, sebenarnya konsep animasi itu bisa diangkat ke dalam, untuk apa saja, termasuk manga. Tetapi, saya punya pikiran begini, pada saat saya membuat animasi, dan coba mentransformasikan itu, saya melakukan studi pendahuluan, ya. Artinya melakukan penelitian. Ini kok semua animasi itu yang diminati itu kok manga, gitu. Konsep manga. Ini kan budaya yang mungkin kalau saya dekatkan ke transformasi nasa, kan agak susah, gitu. Beda sekali, gitu. Beda budaya, gitu. Justru saya ingin melakukan counter hegemoni terhadap, ya, terhadap hegemoni manga itu, ya. Terhadap hegemoni manga itu caranya bagaimana? Tentu saja mengangkat sesuatu yang memang ada di dalam hikayat, gitu. Konsep karakter yang ada di dalam tokoh Raja Kerang itu seperti apa, latarnya seperti apa, gambaran seperti apa. Nah, itu pun juga melakukan studi, apa, strukturnya dulu, gitu ya. Struktur naskah, membedah naskahnya dulu itu. Dan diskusikan di dalam tim konsep yang kita angkat, nanti ke dalam animasi yang paling pas itu seperti apa. Itu bongkar pasang. Dan itu butuh waktu yang lama. Saya memang sengaja tidak memilih manga. Justru saya melakukan, mencoba melakukan counter hegemoni, mengangkat manuskrip ini, dan mendekatkan transformasi manuskrip ini, kalau bisa, tidak terlalu jauh dari gambaran yang ada di dalam hikayat, gitu. Termasuk, apa ya, termasuk busananya, termasuk gambaran, apa ya, gambaran latar di dalam naskahnya, itu kalau bisa ya, pencerminan dari yang ada di dalam hikayat. Memang tidak 100%, tetapi saya berusaha pertama kali ketika membuat transformasi itu setia pada hikayat. Jadi nilai-nilai yang mau diteruskan dari hikayat itu seperti apa. Kalau saya buat manga, saya sendiri melakukan perang terhadap manga, bukan saya tidak suka, tidak. Tetapi saat itu, saya ingin mencoba mencari bentuk, mentransformasikan sekaligus mengenalkan konsep baru yang kira-kira pas untuk kita bisa melakukan derasnya hegemoni manga itu seperti apa. Jadi, mengenai konsep animasi ini masih selalu, apa ya, selalu terbuka gitu ya, untuk menerima mungkin kritik, saran dari teman-teman. Itulah kenapa setiap transformasi dari manuskrip itu kan ada perbedaan. Karena saya ingin mengikuti perkembangan. Saya kan juga belajar ya, karena saya bukan seorang animator, tetapi saya mendengar saran-saran dari teman. Tapi, garapan saya itu, saya melihat naskahnya seperti apa. Seperti tadi saya ceritakan, oh, di dalam teks Panji Jayakusuma, kalau saya boleh perlihatkan ya. Seperti ini nih. Jadi, ini sebenarnya adalah perwujudan dari iluminasi, iluminasi di dalam naskahnya. Ketika ditarik ke dalam animasi, itu konsepnya seperti ini. Ini pun juga melalui, apa ya, melalui tahap diskusi. Jadi, mengenai konsep animasi, ini mungkin akan berubah, akan berubah-berubah sesuai dengan perkembangan. Ini pun juga sama. Ilaga Ligo juga. Nah, ini juga saya dekatkan kepada naskahnya. Di dalam naskah, itu ada iluminasi. Jadi, ketika membuat tokoh-tokohnya dari naskah, men-transformasikan tokoh ke dalam naskah itu, saya tidak hanya diskusi dengan tim, tapi juga dengan pemilik naskahnya. Ini orang bugis. Supaya saya tidak salah, tidak salah mentransformasikan, tidak salah menerjemahkan. Kan, ini sekaligus mungkin menjawab pertanyaan akurniawan ya di dalam chat, mungkin sekaligus menjawab. Boleh ya, karena bersinggungan. Nah, itu apakah ketika mentransformasi, di suatu naskah, bila ada adaptasi sesuai zaman, atau menyadur ke dalam bahasa, apakah ini boleh? Boleh-boleh saja. Asalkan, naskah itu ada pemiliknya? Tidak. Kalau ada pemiliknya, ya kita harus minta izin dulu, permisi dulu, pulon-pulon dulu, boleh tidak? Naskah itu, jadi melibatkan masyarakat pemiliknya. Ketika saya membuat transformasi Ilaga Ligo, saya pun juga melalui proses diskusi. Kebetulan naskah ini, pemiliknya adalah, pemilik naskah ya, pemilik naskah, maksudnya naskah ini tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi, Perpustakaan Nasional sudah memberikan kepercayaan melalui diskusi, begitu ya diskusi dengan saya, arah transformasinya itu mau ke arah mana. Jadi, sah-sah saja sebenarnya kita melakukan transformasi sesuai dengan zamannya. Asalkan tidak terlalu jahat menurut saya. Yang penting adalah misi dari naskah itu yang mau dibawa apa. Sepanjang kebaikan yang kita teruskan, menurut saya kebaikan itu kan memang harus disebarluaskan. Ilmu itu kan tidak harus kita genggam sendiri, tapi untuk disebarkan supaya jadi lebih banyak lagi, dan mungkin memberikan inspirasi ke lain pihak. Dan yang jelas, cantumkan sumbernya ketika kita melakukan transformasi, itu cantumkan sumbernya. Ketika saya melakukan transformasi ini, ada keterangan di dalam komik itu ada keterangan. Ini ditransformasikan dari naskah apa, kodenya apa, tentang apa, pemiliknya siapa, nah itu ada semua di situ. Jadi, sekaligus upaya transformasi ini adalah sosialisasi, gitu ya. Sosialisasi tentang naskah, gitu. Meskipun juga tidak semuanya, tapi minimal dari naskah itu bisa kita sosialisasikan kepada generasi sekarang dengan media yang lebih diterima dan lebih mudah diterima, gitu. Mudah-mudian, gitu. Yang penting kita cantumkan sumbernya. Kalaupun ada masyarakat pemiliknya, ya minta izin. Ya, menarik sekali. Saya kira ini kata kuncinya adalah, ya, apa namanya, dalam transformasi itu, alih wahana itu butuh sejarah, ya. Sejarah, pengemahaman sejarah, kemudian juga kerja-kerja antropologis juga. Saya kira itu juga diperlukan juga, ya. Untuk partisipator action research-nya itu, ya. Oke, saya akan undang Fajrul Rizki, silakan. Fajrul Rizki, ada? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panidya. Salam, ya. Ya, semua. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada Bu Neta. Jadi, ketika bertransformasikan suatu naskah kepada animasi, gitu. Apakah senderung monoton, gitu. Kayak tadi kan harus mencantumkan sumber-sumber, gitu kan. Kita juga harus melihat bagaimana sasaran, sasaran kita. Contohnya ketika anak-anak, gitu kan. Ya, ini naskah tentang anak-anak. Kemudian ada dewasa. Kemudian ada tua, gitu kan. Ada sasaran-sasaran. Jadi, apakah harus monoton itu? Apa yang ada di naskah, kemudian di animan, apa. Divisualisasikan, gitu. Entah berbentuk komik, film, gitu. Soalnya, saya melihat bagaimana teman-teman muda ini, gitu kan. Itu senderung di dunia dengan modern ini, kejenuhan ini, gitu. Itu di media itu, seakan-akan itu kembali kepada ke masa lalu, gitu. Senang dengan tulisan-tulisan aksara, walaupun nggak tahu artinya, gitu. Nah, yang saya sayangkan bagaimana, kayak saya, gitu kan. Bagaimana sangat suka dengan animasi One Piece, misalkan. Animasi Jepang, gitu. Manga Jepang, gitu. Padahal kita juga ada budaya, ada sejarah yang menarik ketika, contohnya misalkan Raja Kertanegara ketika waktu kerajaan Singosari ketika ingin dikepung, gitu kan. Dia tidak mau dijajah malah si pengepung itu ketika itu negara adidaya waktu itulah. Zaman Singosari itu malah dipotong telinganya itu kan ketika dijadikan animasi, tapi dengan cerita-cerita entah ada tambahan, tapi tidak meninggalkan nilai daripada naskah itu sendiri, Bu. Itu bagaimana, Bu? Jadi, apakah selalu monoton, gitu kan. Jadi, sangat sayang ketika monoton, kemudian generasi muda kita, malah senangnya mangga, gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, menarik sekali. Ya, pertanyaan yang menarik, ya, Afwajrul, ya. Jadi, menurut saya sih sebenarnya dari naskah itu transformasi, seperti tadi saya katakan bahwa transformasi itu sangat cair, gitu. Kita bisa mengambil bagian, kira-kira yang mana yang menarik untuk kita teruskan ke generasi sekarang. Mengenai monoton atau tidak, ya, tinggal kita buat kemasannya saja, kita buat konsep yang menarik, yang kira-kira lebih berterima. Kita bisa melakukan studi pendahuluan. Yang tadi, seperti penelitian saya yang pertama itu, ketika saya buat hitam putih, begitu ya, tidak berwarna, bagi anak-anak, ya, tidak menarik, gitu. Awalnya saya buat transformasi Raja Kerang itu seperti komik-komiknya Es Hamintarja. Pernah baca, tidak? Mungkin teman-teman, mungkin ada yang pernah baca komiknya Es Hamintarja itu, ya. Nah, ini saya coba, saya lakukan semacam angket, begitu ya, dengan namanya respon analisis kepada pembaca, bagi anak-anak itu kurang menarik, sehingga di tahap berikutnya saya melakukan bongkar pasang lagi, kira-kira mencari bentuk animasi yang lebih berterima bagi anak-anak itu bagaimana, gitu. Meskipun saat itu yang namanya Doraemon, yang namanya komik-komik manga Jepang, itu sangat membanjiri, gitu. Sangat, apa, di kita sangat banyak. Tetapi ya, ini adalah usaha yang memang harus terus kita lakukan, gitu. Jangan sampai didominasi oleh manga, justru transformasi itu kalau bisa ya, menawarkan sesuatu yang mungkin ada kebaruan, gitu. Kebaruan yang berterima seperti apa ya, teman-teman bisa melakukan survei menurut saya. Yang lebih berterima bagi generasi sekarang itu seperti apa. Nah, bisa dicari bentuk yang paling pas, menurut saya. Animasi itu banyak sekali kok jenisnya itu. Kalau kita baca buku teorinya itu beragam. Mau dibuat konsep animasi yang seperti apa, itu sangat banyak konsepnya Walt Disney, atau mungkin konsepnya Pixar, itu kan macam-macam. Jadi, silahkan kreatifitas teman-teman. Nah, mengenai tadi naskah yang sangat menarik misalnya. Tadi dicontohkan bagaimana seorang utusan itu dipotong telinganya untuk menggambarkan ke anak-anak itu kan, itu satu adegan yang mungkin kekerasan ya, menurut saya. Tapi, itu ada di dalam teks, gitu. Bagaimana caranya untuk membuat itu bisa sampai, tapi tidak mengajarkan kekerasan pada anak-anak. Nah, itu kan juga dituntut satu kreatifitas tersendiri, gitu. Jadi, dengan bahasa, gitu. Dengan bahasa yang memang berterima bagi anak-anak, gitu. Mungkin teman-teman, oh, kita buatnya bukan untuk anak-anak, buat untuk remaja atau untuk mahasiswa untuk mengenalkan naskah. Bisa saja. Saya pikir banyak naskah-naskah dalam bahasa Arab atau Arab Melayu, gitu ya, yang bisa dialiwahanakan atau ditransformasikan ke dalam bentuk-bentuk baru sebagai upaya sosialisasi naskah, gitu ya. Nah, mengenai identitas tadi, menurut saya, ya itu harus dicampungkan, gitu. Wajib menurut saya, karena inspirasi itu kan tidak datang dengan sendirinya. Inspirasi itu datang dari naskah, dari manuskrip. Dan tujuan kita melakukan transformasi manuskrip itu kan memang untuk mensosialisasikan, gitu. Nanti pasti kalau sosialisasinya dengan animasi, mungkin ada pembaca, penonton, apresiator yang tertarik lebih lanjut untuk membaca naskahnya langsung, membaca kajiannya. Jadi, sebenarnya apa yang saya lakukan ini adalah pemantik saja. Pemantik saja untuk selebihnya ya, masyarakat bisa datang ke museum, melihat naskahnya, membaca, dan seterusnya. Begitu ya, yang bisa saya sampaikan. Ya, menarik-menarik. Ini makin memanas nih. Terakhir saya undang Riko. Ya, silakan Riko Andrian. Ya, terima kasih banyak, Pak Nida. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak juga, Bu Yulianita, atas materi yang sangat inspiratif ya, Buya. Saya dengar dari tadi, saya simak. Seperti yang tadi Ibu ceritakan, Ibu membuat ini awalnya dari mimpi Ibu ya, Buya. Ibu bermimpi untuk membuat ini. Betul. Karena ini mimpinya sudah jadi produk, Bu, saya jadi penasaran, Ibu. Kira-kira apa sih mimpi terbesar Ibu terhadap manuskrip? Pasti ada dong mimpi terbesarnya, Buya. Nah, terus selanjutnya, selain tujuan yang tadi Ibu sebutkan, dalam mentransformasikan manuskrip ke dalam animasi, ada nggak, Bu, output secara konkret yang sudah muncul dari situ, Bu? Terima kasih, Ibu. Ya, silakan, Nida. Baik, terima kasih, Riko, atas pertanyaannya yang luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan luar biasa ini. Nah, tadi mimpi besar saya ya, sebenarnya, kalau saya boleh menyampaikan gitu, mimpi itu kan harus dipendam dalam sepi ya, dalam doa gitu ya, dalam doa. Tetapi, mimpi itu juga harus dibagi gitu, harus dibagi. Seperti hari ini, saya berbagi mimpi ke teman-teman gitu, agar apa ya, agar teman-teman punya mimpi-mimpinya sendiri gitu, berkaitan dengan naskah, supaya ya muncul kecintaan yang besar terhadap naskah dan mencoba untuk memberdayakan naskah dalam bentuk, dalam konsep yang teman-teman mungkin pikirkan gitu. Jadi, mimpi besar saya adalah menyebar sebanyak mungkin cinta pada naskah gitu. Dengan apa ya, dengan cara yang saya bisa gitu. Apakah mimpi saya sudah terwujud semua? Belum, saya pikir ya, belum gitu. Mimpi itu kan tidak boleh selesai sampai akhirnya kita kembali begitu ya. Akhirnya kita kembali kepada sangkali, mimpi itu kan harus dipupuk begitu. Kalau bisa, ya tugas saya gitu ya, tugas saya itu kan ngompori gitu ya, ngompori mahasiswa, ngompori teman-teman, untuk berbuat lebih lagi dari yang sudah saya lakukan. Saya pun masih dalam proses belajar. Nah, mimpi saya yang terdekat, mimpi itu kan ada yang dekat, ada yang jauh ya. Mana yang bisa kita wujudkan. Mimpi terdekat saya ya mencoba mentransformasikan naskah dengan apa, dengan figur keteladanan tokoh perempuan gitu. Karena dari beberapa naskah yang saya transformasikan itu kan hero-nya, tokohnya itu kan selalu laki-laki gitu. Saya pikir anak-anak kita, apalagi proporsi gender gitu ya, itu kan tidak seimbang. Nah, ini kan butuh figur, butuh tokoh. Nah, saya sedang melakukan riset tokoh perempuan yang bisa diangkat dari naskah itu seperti apa. Kalau dari teman-teman ada masukan, silakan saya dengan senang hati gitu ya, dengan senang hati berkolaborasi gitu. Aceh gitu ya, Aceh kalau saya ambil contoh ada tokoh Kemalah Hayati yang luar biasa. Jawa ada tokoh Ratu Kalinyamat yang luar biasa gitu kan. Kita bisa ambil positifnya untuk bisa diteruskan ke generasi sekarang jadi figur. Contoh gitu, jadi keteladanan. Gak apa-apa anak-anak kita tuh tahu Superman, gak apa-apa. Tapi kan harus kenal ada gatot kaca gitu ya. Dan seterusnya gitu, yang sebenarnya ada nilai kebaikan yang bisa diteruskan. Seperti tadi saya memperkenalkan Raja Kerang, mencoba memperkenalkan Diponegoro. Itu seperti apa kan kalau anak-anak di dalam sejarah itu kan hanya tahu Diponegoro meninggal tahun sekian. Perang Diponegoro tahun sekian. Tapi figur Diponegoro seperti apa itu kan mereka tidak tahu gitu. Paling tidak mereka membaca dari puisinya Khairil Anwar di Ponegoro itu kan ada ya. Karena transformasinya juga banyak. Jadi itu mimpi saya ya. Itu tadi yang bisa saya sampaikan seperti itu. Mimpi saya yang lain mungkin cukup dipendam dalam sepi sambil berdoa ya. Mudah-mudahan mimpinya tercapai begitu. Saya ingin teman-teman harus punya mimpi. Harus punya mimpi. Baik itu dituliskan maupun cukup dikuatkan di dalam tekad untuk melakukan yang terbaik dengan apa yang teman-teman bisa gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi. Tadi berkaitan dengan apa ya Riko yang kedua? Tentang apa Riko? Ini Bu, selain tujuan Ibu untuk memperkenalkan, untuk menghubung dari awal si anak itu cinta sama manusia. Ada nggak Bu, output yang secara konkret sudah Ibu dapat dari situ? Oh ya. Realistis nggak nih? Ya, jelas, jelas. Kalau boleh saya sampaikan, apa yang saya lakukan hari ini tidak akan sampai tanpa saya punya silaturahmi dengan Prof. Oman, dengan Kamida, juga dengan teman-teman. Nah, ketika saya mewujudkan mimpi, itu kan saya jualan sebenarnya. Saya jualan Ibu saya dengan proposal gitu. Saya bisa nulis proposal, saya bisa mewujudkan angan-angan saya dalam proposal. Nah, itu yang saya tuliskan gitu. Saya dapat dana dari Dikti gitu ya, dapat kepercayaan lah. Support dana 4 tahun itu, ya jumlahnya lumayan lah ya, lumayan untuk saya bisa bekerja dan mewujudkan mimpi saya gitu. Kemudian, kepercayaan itu kan tidak datang dengan sendirinya. Itu output ya, output penelitian itu. Yang pertama, saya bisa nulis buku. Buku itu sudah ada HKI-nya dan penelitian-penelitian itu juga sudah ada HKI-nya, termasuk film animasi gitu ya. Saya jadi punya jejaring karena saya berusaha ingin memperkenalkan nasta ini ke guru-guru. Jadi, teman banyak, silaturahmi banyak gitu. Jadi, itu yang menyenangkan gitu. Itu yang menyenangkan bagi saya. Jadi, seperti tadi yang saya katakan bahwa kalau bisa ilmu itu ya, ilmu itu kita tidak pulaan istilahnya ya, kalau kita tidak beli gitu ya. Jadi, kalau bisa disebar sebanyak mungkin gitu. Untuk apa ya, kalau pun ada kebaikan ya silahkan diteruskan. Kalau ada kurangnya ya itu menjadi milik saya untuk saya memperbaiki lagi apa yang bisa saya lakukan ke depannya begitu. Nah, selain HKI ya materi jelas gitu ya. Materi dari situ ada gitu. Meskipun tidak besar karena saya tujuannya bukan untuk komersil ya. Saya mengejar ini, idealisme saya bahwa naskah ini jangan hanya daji koleksi museum gitu. Kalau bisa, naskah itu masuk ke kurikulum pembelajaran. Nah, ini yang sedang saya upayakan ke apa ya. Saya makanya saya buka, buka jejaring dengan badan bahasa. Coba, kan untuk bisa memberikan pengaruh itu kan kita harus punya jejaring ya. Jadi, itulah yang bisa saya sampaikan sekaitan dengan keluaran gitu ya. Yang penting silaturahmi. Bagi saya silaturahmi itu segalanya gitu. Menarik, Bu Neta. Jadi, teman-teman kalau tadi Riko tanya, Bu Neta ini dapat apa? Sedikit saya boleh menambahkan ya, Kang Neta. Nah, ini pula yang membuat saya diundang visiting lecture waktu itu di Nanzan University di Jepang. Apa yang saya lakukan terhadap manuskrip ini kebetulan mendapat apresiasi yang positif dari Prof. Miki Hiromoryama. Sehingga tahun 2019. Sepulang saya dari London itu, saya diundang ke kampusnya untuk berbagi apa yang saya lakukan sekaitan dengan kekayaan budaya Nusantara di dalam dunia yang global ini, apa yang saya lakukan itu. Termasuk saya mencoba menjadikan naskah ini menjadi materi pembelajaran bahasa Indonesia bagi orang asing gitu. Saya sedang membangun website, sedang mencoba membangun website untuk mengenalkan naskah-naskah Nusantara ini sebagai teks untuk memperkenalkan budaya kita, budaya Nusantara. Menarik banget, menarik banget ya. Jadi, untuk BIPA ya. Jadi, orang asing pun mempelajari budaya kita, mempelajari bahasa kita. Seperti kita belajar tufel, tapi ini kontennya dari manuskripnya menarik. Iya, betul. Ini yang sekarang sedang saya rintis. Alhamdulillah, kemarin saya mendapat sokongan dana dari Dikti lagi, dari Dikti dan dari UPI untuk mencoba membangun website ini. Wah, dasar-dasar. Iya, tadi itu saya mau bilang itu, bahwa Bu Netanyi baru pulang dari SOAS, dari University of London ya. Bayangin, orang Indonesia gitu ya, ngajar di London gitu ya, ngajar di Jepang yang katanya yang mangaknya itu Anda semua jadikan panutan itu, tontonannya. Nah, itu ya. Jadi, saya kira itu menjadi inspirasi. Jadi, saya kira Bu Rizky ya, ini kita mahasiswa sastra Arab itu kan setiap akhir tahun itu suka ada pekan bahasa Arab, pernyataan hari bahasa Arab sedunia ya. Nah, saya kira, saya membayangkan bahwa di perayaan-perayaan bahasa Arab itu, peringataan hari bahasa Arab sedunia itu juga nanti akan ada karya dari mahasiswa kita terkait dengan bagaimana. Iya, ini menarik sekali. Pameran gitu ya, Pak Nida. Iya, coba deh Bu Rizky. Iya, saya juga membayangkan bukan hanya pameran karya mahasiswa ya, tapi ini menjadi apa ya, dilombakan gitu loh dalam rangka untuk menarik minat anak-anak ini. Begitu, saya membayangkan begitu ya. Jurinya sudah jelas, sudah ada. Kenapa? Oh, jurinya? Iya. Iya, artinya memang apa namanya karya mahasiswa, mereka ini kan sebenarnya syarat untuk berkarya ya, tapi gamang mau dikemanakan karya mereka ini, difokuskan pada aspek apa. Nah, ini adalah salah satu ini ya, kemungkinan mereka. Jadi, salah satu untuk mensosialisasikan manuskrip ke anak-anak juga, ini bisa dilombakan juga, saya membayangkan itu ya. Semoga aja, COVID-nya selesai di bulan Desember ketika hari Bahasa Arab ke dunia itu ya, Pak Nida ya. Oh ya, kalau selesainya Desember ya nggak cukup persiapannya. Harusnya lebih cepat. Iya, iya. Ya, menarik sekali. Saya juga, ini, saya juga tadi, apa namanya, dari tadi ingin menyinggung itu, Bu Neta itu. Apa namanya? Ketertarikan Bu Neta. Nah, memang sampai saat ini juga saya masih penasaran, Bu Neta, dengan hikayat-hikayat Nusantara, ini yang bicara tentang tokoh perempuan. Saya juga, sejauh ini, konsen saya juga di bidang perempuan, Bu Neta. Jadi, artikel terakhir saya itu di Januari kemarin bicara tentang perempuan istana, sasra perempuan dan istana itu menyoal bagaimana kedudukan perempuan atau bagaimana peran perempuan dalam Sulalatus Salatin. Nah, kemudian, penelitian saya dulu, yang belum sempat saya, apa, yang sedang saya edit, belum sempat saya publish, itu tentang bagaimana upaya pencitraan atau gambaran tentang perempuan-perempuan Pandawa 5. Dalam menarik, iya, dalam Pandawa 5. Ini yang sedang saya soal. Iya. Oh, saya juga sama. Saya, penelitian terakhir saya adalah citra perempuan dalam naskah Suluk Sujinah. Wah, menarik ini. Saya ketemu. Oh, baik itu kan. Iya, jadi menarik memang, karena ngomong belum ada, dan tentu saja sebagai pembaca, kita kan harus meletakkan ulang, gitu ya, bagaimana. Iya, betul. Ini, dicitrakan. Nah, mungkin, mungkin kan nggak ini saya, apa namanya, memberikan, apa namanya, masukkan ke buneta yang lebih lama berkecimpung dalam dunia animasi dan perfilman ini. Bagaimana, misalnya, upaya kita untuk, misalnya, ya, memang mayoritas naskah, oke lah, patriarki, gitu ya. Tapi, perempuan-perempuan dihadirkan, misalnya ketika kita menghadirkan kembali, kisah Pandawa 5. Nah, bagaimana, misalnya, tokoh-tokoh, tokoh-tokoh perempuan itu yang menjadi kunci utama, atau menjadi subjeknya, gitu, yang bercerita dari si perempuan. Bisa, sangat bisa. Karena memang terbatas sekali, ya, Bu, tokoh-tokoh perempuan itu, Bu, Hikaya Taja Kerang. Betul, betul, betul. Saya tunggu karyanya itu, Bu. Ya, nah, ini mungkin menarik sekali, Bu Ritsi, saya kalau boleh sedikit bercerita dari Hikaya Taja Kerang, itu tokoh putri cahaya, tokoh putrinya, itu kan digambarkan pasif sekali sebenarnya di dalam Hikaya. Tetapi, ketika saya membuat transformasi ke dalam filmnya, itu saya dudukkan sejajar dengan Raja Kerang. Jadi, dia berjuang bersama, gitu, bergandengan tangan untuk melawan kezaliman, gitu. Jadi, itu ada sedikit perubahan. Nah, itu yang saya pikir tadi, saya transformasikan, ya, sesuai dengan perkembangan zaman, sudah tidak pada tempatnya digambarkan pasif, gitu. Jadi, sama, gitu. Wah, hebat sekali, Bu Nita, ya. Menarik, ya, menarik. Jadi, begitu, Pak Nida. Iya, ayolah, kita, jadi, saya kira kita kolaborasi tidak hanya sekedar dengan, apa namanya, dengan dosen, ya, tapi juga lintas suni, dan sekarang dengan mahasiswa, gitu. Jadi, saya pribadi akan sangat senang kalau ada di antara Anda semua, para mahasiswa, misalkan yang punya ketertarikan bahwa, Pak, saya punya, saya menemukan naskah ini, ini kira-kira baiknya diapakan, begitu ya, dilakukan apa, gitu. Minimal yang terdekat buat skripsi deh, minimal, ya. Ya, itu sangat mungkin, ya. Yang minimal, itu. Kalau yang paling ke depannya akan dijadikan apa, saya punya keahlian, apa namanya, otodidak, bisa ngedit film, Pak, dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu saya kira itu menjadi modal kita semua, ya, dan saya kira itu semua bisa kita kembangkan. Kalau tadi, kemudian, saya yakin bahwa keikhlasan, ketulusan kita mengabdikan pada ilmu pengetahuan, kalau soal income, pendapatan itu datang sendiri, ya, berkat itu datang sendiri, ya, asal kemudian kita pada jalurnya, gitu ya. Iya, iya, betul, betul. Saya kira. Jadi, jangan ukur-ukurannya, gini, Kang Nida, untuk ukurannya mah tidak harus selalu materi, ya, karena silaturahmi yang lain-lain, gitu kan juga. Betul sekali, betul sekali, Bu Neto. Dan kepuasan, ya. Iya, iya. Seperti hari ini, saya dapat kehormatan luar biasa, ini, ketemu dengan teman-teman pecinta Naskah Nusantara, gitu, ketemu Bu Rizki sama Kang Nida, itu kan luar biasa, gitu. Ini punya, punya, punya bala tentara yang luar biasa, ini, pecinta Nusantara, ya. Terima. Kita yang juga senang banget, nih, bisa bersinergi, bisa kolaborasi, saya kira ini jadi sinyal yang baik untuk kita semua, ya. Dan ini waktu harus memisahkan kita, nih, teman-teman, ya, Bu Neto, Bu Rizki, teman-teman semuanya, ya. Dan, saya kira, saya atau Bu Rizki, ini pertemuan terakhir, ya? Iya, sudah terakhir. Sudah terakhir. Saya dari minggu lalu terakhir, ini. Oke. Jadi, saya kira, teman-teman, sekalian, para mahasiswa, terutama yang saya ampuh di kelas A dan kelas B, saya mohon pamit, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama perkuliahan, tentu saya, Bu Rizki, juga, ya. Ya, terutama dalam, ya, mungkin, dantara teman-teman, kok, apa namanya, perkuliahannya tidak menarik, atau ya, apapun itulah. Tapi, ya, percayalah bahwa kita semua mencoba untuk menghadirkan yang terbaik, saya kira begitu. Dan, teman-teman, berkenan menerimanya. Dan, saya kira pelajaran pentingnya adalah, dari perkuliahan serial Pernaskani, semester lalu belajar Fidologi, semester sekarang belajar Kodikologi, poinnya adalah, kalaupun teman-teman tidak nulis skripsi tentang manuskrip, minimal, teman-teman, ketika menemukan manuskrip, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Minimal itu. Minimal itu. Jadi, Mayu, kita tumbuhkan rasa cinta kita terhadap kebudayaan Nusantara, tidak hanya manuskrip, supaya kemudian anak cucu kita juga bisa menikmati hal-hal yang indah-indah di masa lalu itu, ya. Seperti background-nya Bu Yulia Neta itu, manuskrip, iluminasi manuskrip dari Bugis itu luar biasa. Dan, zaman sekarang mana ada buku yang menggambarkan kayak begitu, kan mahal sekali. Dibuat dari tinta emas dan sebagainya, itu luar biasa. Terima kasih sekali lagi terhusus buat Bu Neta. Sukses selalu, sampai ketemu lagi. Bu Rizky juga, terima kasih banyak ya. Terima kasih, terima kasih teman-teman semuanya. Semuanya teman-teman mahasiswa, Bu Rizky, terima kasih. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kolaborasi. Ya, siap-siap. Nanti kontak-kontakan ya Bu Neta. Ya, terima kasih insya Allah, ya. Oke, dan nanti video ini akan tayang di channel Youtube Cinta Manuskrip Nusantara. Terima kasih sekali. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Like, komen, lalu share. Biar kebaikannya ditularkan kalau kata Bu Neta. Terima kasih. Semoga. Terima kasih. Wabila hitafik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Liz. Terima kasih Bu. Haturnuhun. Teman-teman. Haturnuhun kata Dayana. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.